Deep call unto deep Kita mau bicara salah satu aspek daripada deep call unto deep Yaitu extreme worship Seringkali kita hanya menjadi penyembah yang dimulut tapi tidak di dalam hati Tapi kalau kita bicara tentang deep call unto deep Maka penyembahan itu tidak hanya dimulut tidak hanya di hati Tapi setiap sel kita akan berkata Tuhan Betapa aku mencintaimu Betapa aku merindukanmu Betapa aku meletakkan hidup pun tidak akan pernah cukup Untuk disebut penyembahan Penyembahan adalah memberikan segalanya Penyembahan adalah waktu kita meletakkan apapun yang paling kita cintai Tapi ini Hari ini Kalau kita bicara deep call unto deep Maka kita bicara ekstrim Worshipper Penyembah-penyembah yang melebihi dari rata-rata Penyembah-penyembah yang orang berkata gila dan ekstrim Penyembah-penyembah yang berani bahkan meletakkan hidup Hari itu ada seorang penyembah yang menunjukkan pertobatan Menunjukkan cinta dengan cara yang sangat tidak lasing Hari itu Daud membawa tabut Masuk ke kota Ketempat yang paling ditunggu-tunggu Daud seorang raja Dan hari itu dia menyiapkan sebuah arak-arakan terbesar Arak-arakan yang paling meriah Di depan sekali para penyembah sangka kalah Tapi Daud tidak ada di situ Setelah itu para pemusik Semua pemusik yang handal Tetapi Daud juga tidak ada di situ Why? Bukankah dia pemasmur dan penyembah Hari itu dia mau berkata Tuhan Kalau aku memain musik itu sudah biasa Aku mau memberikan yang ekstrim Aku mau memberikan yang lebih Karena sesungguhnya untuk aku bermain musik pun tak layak Dan setelah itu adalah para tentara Para panglima Orang berkata bukankah dia para panglima bersamanya Bukankah dia jago perang Tapi dia juga tidak ada di situ Dia berkata Tuhan aku tidak layak di situ Karena setiap kemenangan yang aku dapat Adalah daripada Engkau yang mengajar jari-jariku untuk berperang Dan setelah itu para imam Dia juga tidak ada di situ Dia berkata Tuhan Itulah barisan imam yang kudus dan berkenan Dan aku begitu kotor Aku tidak mungkin ada di situ Tapi setelah itu ada tabut Ada begitu banyak hamba Dan hari itu dia berkata setiap enam langkah Maka yang namanya lembu dan korban harus dipotong Itu membuat sepanjang perjalanan adalah darah Bau anjir Tapi Daud berkata sekotor itulah dosaku Dan aku hanya bisa berdiri di atas darah Darah yang merah itu yang menepus hidupku Dan dia menari Di antara para hamba perempuan Itu adalah tempat yang terengah Dia menari begitu rupa Dan dia menari sampai kelihatan Semua pakaian dalamnya Orang berkata dia gila Orang berkata dia tidak tahu diri Orang berkata mungkin menjijikan Orang berkata dia menari bersama hamba perempuan Sebuah kelakuan yang tidak layak Tapi buat Daud Itulah ekspresi Cinta Hineni Tahu diri Kerendahan hati Dan pengabdian Dia berkata Sampai kapanpun Tuhan Kalau aku boleh menciummu Dengan penyembahanku adalah Kehormatan Bahkan saat aku harus bersama Bersama orang yang paling rendah Itu Adalah kesukaan Extreme worshipper Apakah Tuhan dapati itu Hari-hari ini Deep call Unto deep Di dalamnya Ada ekstrim Ekstrim Worshipper Terima kasih 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 Terima kasih